memasang keramik jinding jindingnya bisa di plaster oke sahabat yukup sumpah kembali tata cara memasang keramik jinding berukuran berapa pak? 25 x 40 ini pintunya tidak di plaster langsung pakai ruwan ini kerja semangat sarumpah untuk keramiknya direndam dulu teman-teman ini tata cara memasang keramik langsung tempel pada dinding ini yang belum di plaster ini main langsung tempel pakai luluan untuk kardetan semen satu banding 4 ayo 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 ya langsung pas ini cukup profesional sekali ini yang sudah sedih memasang keramik jinding bater tanpa harus di raster dulu ini disana yang sudah siap ini yang cukup kerenek nah ini dipasang lagi sama pak tukang jangan lupa untuk direndam ini teman-teman dan dindingnya jangan lupa untuk dibasahi bahwa itu sudah dibasahi duluan jadi untuk pemasangan keramik bagaimana tata caranya itu terserah teman-teman terserah masing-masing yang penting itu hasilnya bisa rapi dan baik ini saya cuma berbagi saja ini langsung ditempel pakai luluan sama pak tukang kita semen kering biar melekat lebih kuat langsung tempel selamat menikmati 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 ditabur lagi dengan seneng kering pasir sama-sama nah cukup di tengah jangan sampai ke pinggir nanti diketuk biar langsung rata sendiri teman-teman nah seneng kering lagi ini tanpa harus di plaster dan ini tanpa menggunakan benang ya bisa lurus ini benang satu semua satu dan ini untuk hasilnya teman-teman ini tinggal merapikan ataupun merapikan nut nanti setelah kering dinat dan dibersihkan itu yang masih kotor-kotor kena luluan ini dibersihkan pakai sepon sama air terima kasih selamat menikmati untuk di subscribe yang belum subscribe dan terima kasih banyak yang sudah menonton ini tinggal menyambung yang sedikit ini ini memotong keramik tinggal menyambung sedikit oke sekian terima kasih teman-teman ini untuk hasilnya dan untuk keramiknya ada sedikit yang tidak sama untuk besar kecilnya yang terima kasih teman-teman yang terima kasih teman-teman dan ini juga yang terima kasih teman-teman Nah ini untuk tampilan luarnya nih yang sudah siap Dan ini yang sudah dinat ini teman-teman yang sudah siap Tinggal masang atas Nah ini yang sudah siap Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!